Oke, seperti kalian lihat Torchgen yang ada di hadapan kita ini Susah buat menyala ya Nah, kalau kita periksa secara detail Oke, saya dilepas seperti ini Dan kita tekan tombolnya Ini tampak kok ada percikan api listrik Dari bagian jarum pemantinya ya Seperti ini Oke, itu tampak ya Namun, pada saat kita periksa Lagi dan benar-benar kita teliti Oke, nah pada saat saya putar Tombolnya Nah, ini kan keluar gas Seperti ini ya Nah, kalau ditekan seperti ini Malah gasnya itu berubah menjadi pelan Nah, hilang ya Bahkan hilang suara gasnya Oke Nah, apakah yang terjadi pada Torchgen ini Sehingga sulit menyala Akan kita periksa dan langsung kita perbaiki sobat ya Pertama-tama Mari kita buka dua baut yang ada di bagian bawah pengunci Kemudian lepaskan penguncinya Setelah itu gunakan obeng minus Untuk membuka bodi plastiknya Lanjut Silakan buka baut yang mengunci selongsongnya Tarik selongsong keluar Nah, sekarang kita bisa melepaskan bagian pemantik dengan menarik ke arah pir seperti ini Nah, sudah terlepas ya Lanjut Kita buka baut yang ada di bagian depan knop Nah, baut ini berfungsi sebagai pengunci kerannya ya Nah, sekarang kita putar kerannya Putar terus ke kiri untuk melepaskan dari dudukannya Nah, lihat Bagian dari kerannya ini sudah mulai kotor ya Terutama akan tampak di karet-karetnya Jadi, harus kita bersihkan Nah, untuk membersihkannya Di sini saya menggunakan kapas terinya Tinggal diusap-usap saja seperti ini Untuk mengangkat Sisa kotoran atau kerak dari logam ya Oke, jika sudah bersih Silakan kita masukkan dengan memutar Ke bagian kanan Sampai full mentok Lanjut Pasang kembali baut penguncinya Nah, perbaikan belum selesai ya Sekarang gunakan obeng bintang 6 Untuk membuka baut yang ada di sini ya Nah, ini adalah sambungan di antara sepuyer ya Jadi, kita akan membersihkan sepuyernya ini Nah, biar tidak licin Silakan dilapis dengan kain Kemudian gunakan tang Dan putar ke arah kiri untuk membuka Putar terus Sampai sepuyernya Berhasil kita pisahkan Nah, sudah terbuka sepuyernya sobat ya Nah, sekarang perhatikan Di dalam sepuyer akan terdapat busa spons ya Silakan keluarkan busa sponsnya seperti ini Karena kita akan memeriksa lubangnya Apakah kotor atau tersumbat Nah, caranya Tinggal kita terawang Atau gunakan senter seperti ini Nah, dilihat dari sini Ini tidak ada tersumbat sama sekali ya Berarti tidak perlu kita bersihkan Lanjut Periksa sponsnya ya Nah, kalau busa sponsnya sudah kotor Silakan kalian ganti Ambil saja yang ada di sofa ya Atau bekas sofa Itu sama kok ya Nah, ini masih bagus dan belum kotor ya sponsnya Jadi, bisa kita langsung masukkan kembali busa sponsnya Kedalam lubang sepuyer Lanjut, pasang kembali sepuyernya Dan silakan kencangkan ke arah kanan ya Hingga benar-benar terkunci Nah, setelah selesai dengan sepuyer Sekarang kita bisa memasang kembali besi sambungannya ya Jangan lupa Untuk mengencangkan Pasang juga bautnya Dengan menggunakan obeng bintang 6 Kemudian, mari pasang pemantinya Caranya Masukkan dulu ke bagian keramik Kedepan seperti ini Kemudian, dorong sepuyernya Perlahan-lahan saja Nah, seperti ini ya Oke Sudah terpasang Lanjut, kita akan pasang Kedua bodi kanan dan kiri Nah, perhatikan cara memasangnya Mudah kok Seperti ini ya Nah, bodi sudah selesai kita pasang Sekarang kita pasang juga bagian pengunci Silakan ikuti tayangan ini ya Dan setelah itu Silakan pasang kedua bautnya Hingga benar-benar kencang Setelah itu Mari pasang besi slongsong pelindungnya Dan dilanjut dengan memasang baut penguncinya ya Oke, semuanya sudah dirangkai Sekarang waktunya mencoba Pasang ke kaleng gas Dan Nah, langsung menyala sobat ya Nah, bagaimana menurut kalian? Perbaikannya cukup gampang kan? Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Kita jumpa lagi di video berikutnya Wassalam Oke, coba kita matikan Sekarang kita nyalakan lagi Sampai jumpa di video berikutnya